selamat menikmati YouTube channel SMPYPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Masa Inggris, oke? Bye! Don't forget ya! Don't forget ya! Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus habis dicek warnanya bagus carinya baru suasannya menyenangkan loh Eh, ada Pak Yuri, Pak Pak Yuri, Pak kalau luas lapangan ini sekarang ada lapangan basket? ada futsalnya ada badmintonnya juga ada aduh voli juga ada luas lapangannya berapa ya? untuk anak-anak semua ternyata matematika itu bisa buat hitung luas lapangan voli jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMPYPI belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di Youtube SMPYPI Bulogadu belajar online gak masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk Pak sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian dalam keadaan yang baik ya bertemu kembali bersama Bapak Ridwan di PJJ YPI belajar online gak masalah sebelum kita mulai mari kita membaca doa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai hari ini materi yang akan kita pelajari tentang permainan bola basket siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya sudah siap semua bagus langsung kita mulai ya permainan bola basket James A. Nesmith pada tahun 1918-1991 menciptakan dan mengembangkan permainan bola basket di YMCA Young Man Christian Association Tepatnya di Amerika Serikat permainan bola basket mulai masuk ke Indonesia karena dibawa oleh bangsa Belanda dan yang memperkenalkan adalah Tony Wendai Wimla Tumenten Wimla Tumenten kemudian permainan ini dipertandingkan dalam pond pertama di Solo pada tahun 1948 dalam setiap pertandingan permainan bola basket dibagi menjadi dua regu dan untuk setiap regu terdiri atas lima pemain permainan basket membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik selain cara bermain bola basket harus menguasai teknik-teknik dasar permainan bola basket ada pun teknik-teknik dasar permainan bola basket idea antara lain yang pertama dribbling atau menggiring bola yang kedua passing mengoper yang ketiga shooting menembak yang keempat pivot atau berputar dengan satu kaki sebagai poros yang kelima rebound atau merajah bola dan menangkap bola pantul dari papan dengan posisi badan berada di udara ada pun mengenal posisi pemain basket dan koordinasi antar pemain dalam satu tim yang pertama kita bahas teknik dasar dribble atau menggiring bola dribble dibagi menjadi dua ada dribble tinggi dan dribble rendah pada teknik dasar basket memiliki tujuan untuk menggiring bola sambil pemain basket berjalan atau berlari secara pelan-pelan ke arah depan pada umumnya dribble tinggi dipakai pada waktu jarak jauh dari penjagaan penjagaan lawan jadi pada teknik dribble tinggi ini biasa dipakai pada jarak waktu jauh dari penjagaan lawan yang kedua dribble rendah pada teknik dasar bola basket dilakukan dengan tujuan yaitu menghindari lawan yang ingin merebut bola dan dilaksanakan tempo yang lambat atau tempo cepat sambil mencari arah dan jalan untuk menghindarinya pada umumnya dribble rendah ini juga dipakai untuk melakukan promosan ke arah pertahanan lawan ya Bapak ulangi dribble rendah itu tekniknya dilakukan dengan tujuan yaitu menghindari lawan yang ingin merebut bola dan dilaksanakan dengan tempo yang lambat atau bisa dengan tempo yang cepat sambil mencari arah dan jalan untuk menghindarinya itu dribble rendah ada pun langkah-langkah untuk melakukan dribble yang pertama berdiri tegak dengan posisi kedua kaki sejajar yang kedua bola pantulkan di samping kanan apabila dribble dilakukan dengan memakai tangan kanan dan begitu sebaliknya yang ketiga gerakan tangan mendorong bola turun naik dengan kondisi yang relax jangan terlalu kaku juga jari-jari dibuka dan dikasih gerakan sentakan atau snap pada akhir gerakan untuk ketinggian untuk ketinggian pantulan bola yaitu antara pinggang dan bahu pandangan mata ke depan bagi pemain pemula diperkenankan untuk melihat bolanya dalam melaksanakan teknik dasar bola basket ini dilakukan di tempat berjalan dan terakhir sambil berlari latihan dribble tinggi ini dijalankan dengan bermacam-macam variasi yaitu dari yang mudah hingga yang sulit yang ketujuh memperoleh pengenalan gerak secara baik disarankan disarankan dilakukan gerakan di tempat tanpa bola oke setelah ini kita akan lanjut kembali anak-anak jangan kemana-mana tetap di PJJYPI belajar online gak masalah jangan lupa hanya di channel youtube SMPYPI pulang selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peserta didik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati stay watch selamat menikmati selamat menikmati di youtube oke saksikan kelas bahasa inggris di youtube channel SMPYPI setiap hari senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa inggris oke bye bye don't forget ya don't forget oke kembali lagi bersama bapak Ridwan di PJJYPI belajar online gak masalah kita lanjutkan kembali ya nak oke bapak akan mereview hasil tentang teknik dasar dribble oke langkah-langkah berdiri langkah-langkah teknik dasar dribble yaitu berdiri tenggak dengan posisi kedua kaki sejajar dan selebar dengan bahu yang kedua bola dipantulkan di samping kanan depan apabila dribble dilakukan dengan memakai tangan kanan dan begitu juga sebaliknya gerakan tangan mendorong bola turun naik dengan kondisi yang relax jangan terlalu kaku jari-jari dibuka dan dikasih gerakan sentakan atau snap pada akhir gerakan untuk ketinggian pantulan bola yaitu antara pinggang dan bahu pandangan mata yaitu ke depan bagi pemain pemula diperkenankan untuk melihat bolanya dalam melaksanakan teknik dasar bola basket ini dilakukan di tempat di tempat berjalan dan terakhir sambil berlari untuk memperoleh pengenalan gerak secara baik disarankan dilakukan gerakan di tempat tanpa bola latihan dribble tinggi ini dijalankan dengan bermacam-macam variasi yaitu dari yang mudah hingga yang sulit metode dribble rendah yang pertama berdiri dengan kedua kaki yang dibuka selebar bahu dan salah satu dari kaki posisinya di depan jika dribble dengan tangan kanan maka kaki yang kiri posisinya berada di depan dan begitu dengan posisi sebaliknya yang kedua kedua lutut sedikit dibengkokkan dan posisi badan sedikit condong ke depan metode ketiga ketinggian bola dipantulkan yaitu di antara lutut dan pinggang yang keempat pelaksanaan dari latihan bisa dimulai dengan melakukan di tempat bergeser ke kiri dan juga ke kanan dan bergeser maju mundur serta dengan berlari teknik dasar passing atau operan operan dada berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan posisi dari salah satu kaki berada di depan yang kedua bola berada di depan dada yang ketiga posisi siku tidak terbuka lebar dan tidak bola dirapatkan ke badan lalu yang keempat dorong bola basket lurus ke depan hingga tangan menjadi lurus dan diakhiri dengan adanya sentakan pergelangan tangan atau snap pada waktu melakukan dorongan bola badan condong ke depan dan bersamaan dengan perpindahannya kaki belakang ke depan atau melangkah yang terakhir pandangan dari mata yaitu tetap ke arah bola yang akan di oper operan pantulan yang pertama sikap permulaan sama dengan untuk operan dada bola didorong ke arah lantai atau dipantulkan dengan jarak sekitar sepertiga dari penerima pandangan mata yaitu ke arah bola yang dipantulkan lalu ke penerima berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu dan posisi dari salah satu kaki di depan kedua tangan yang memegang bola posisinya berada di atas kepala siku sedikit agak membengkokan operkan bola basket ke depan lurus dengan menjatuhkan kedua tangan ke depan bawah diiringi dengan sentakan dari pergelangan tangan dan melangkah kaki pandangan dari mata mengikuti arah jalannya bola arah bola adalah dada penerima bola dan jalannya bola harus lurus tidak para bola berdiri tegak dengan menggunakan kaki kiri di depan untuk melempar dengan tangan kanan sikap badan sedikit miring tidak menghadap ke depan bola dipegang dengan menggunakan tangan kanan di samping belakang bahu dan tangan kiri juga ikut membantu memegang bola terutama untuk pemain yang masih pemula lalu lemparkan bola ke depan lurus dan untuk kaki kirinya melangkah ke depan yang terakhir tangan kanan kemudian melakukan gerakan lanjutan atau follow throw dan pandangan mata mengikuti arah bola lalu berdiri tegak dengan menggunakan kaki yang dibuka selebar bahu sambil memegang bola selanjutnya langkahkan kaki kanan ke arah samping kanan depan sambil melemparkan bola dari samping kanan gerakan kait dengan tangan kanan pandangan mata ke arah sasaran yaitu pada penerima lakukan hal yang sebaiknya untuk tangan kiri berdiri tegak dengan dibuka selebar bahu dan badan menyamping ke arah lemparan bola dipegang dengan badan lalu dibawa ke samping badan kemudian bola dilempar dengan kanan bergerak dari samping badan ke arah telinga pandangan mata yaitu ke arah lemparan kaki yang depan melakukan gerakan pivot sehingga kaki yang di belakang bergerak ke depan menembak atau shooting menembak bola di tempat atau set shoot dengan menggunakan satu tangan langkah langkah langkahnya bisa kita lihat berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu dan salah satu dari kaki berada di depan yang kedua bola dipegang di depan perut yang ketiga bola diangkat ke atas dengan posisi di depan mata atau di depan hidung jika melakukan shooting dengan menggunakan tangan kanan maka telapak tangan kanan diputar menghadap ke arah basket yang kelima posisi tangan kiri berada di samping untuk melakukan kontrol terhadap bola yang keenam kaki sedikit dibengkokkan dan bersamaan dengan kaki diluruskan yang ketujuh arah dari pandangan mata ke arah ring basket yang kedelapan bisa dilakukan dengan gerakan tanpa bola yang kesembilan arah putaran bola yaitu berkebalikan dengan arah jalan bola yang terakhir dalam melakukan gerakan shooting ini seluruh anggota badan dalam kondisi yang relax dan tidak tegang sikap badan dan cara memegang bola yaitu sama dengan melakukan tembakan diam dengan satu tangan bola didorong yaitu mulai dari depan dada ke depan atas pandangan mata adalah ke arah ring basket putaran bola backspin dan bisa dilakukan tanpa bola dalam melakukan gerakan shooting ini seluruh anggota badan dalam keadaan relax jangan melakukan shooting secara terburu-buru tetapi melakukannya dengan kondisi konsentrasi dan juga butuh kata tangan oke pertama-tama dilakukan dengan keadaan keadaan berdiri dalam tempat dengan salah satu kaki berada di depan atau kaki sejajar bola dipegang bola dipegang pada posisi pada posisi di depan dada yang ketiga berbarengan dengan gerakan melompat ke atas maka bola juga diangkat ke atas di depan kepala pada waktu pencapai titik yang tertinggi maka dilakukan gerakan menembak ke ring basket gerakan menembak seperti hanya pada shot pada waktu mendarat maka kaki harus lentur tidak kaku arah pandangan mata yaitu ke arah ring basket oke pertama-tama dilakukan dengan posisi badan posisi bola dipegang ke depan kaki kanan dan kaki kiri sebagai kaki perempuan berada di depan untuk gerakan kaki kanan atau kiri yang berada di belakang ke arah depan gerakan melompat dengan hitungan satu selanjutnya langkah kaki perempuan ke arah yang sama dengan jarak lebih pendek yang kemudian dilanjutkan dengan melompat setinggi tingginya melepaskan bola ke arah ring basket dalam hitungan dua dan tiga pivot pivot adalah gerakan berputar dan salah satu dari kakinya sebagai poros dengan posisi tangan memegang bola contoh pivot yang pertama berdiri tegak dengan kedua kaki yang dibuka selebar bahu salah satu dari kaki dipakai sebagai poros dan kaki dan salah satu dari kaki dipakai sebagai poros dan kaki yang lain dipindahkan melalui depan badan yang ketiga berat badan dipindahkan sesuai dengan arah dari gerakan putaran badan yang keempat kaki poros berputar dengan ujung kaki gerakan memutar ini didahului dengan pandangan mata ribbon ribbon adalah gerakan melompat untuk merajah atau menangkap bola yang terpantul dari papan langkah-langkah ribbon lakukan loncat setinggi-tingginya dengan bantuan dengan gerakan tangan posisi dari badan di udara lurus begitu juga dengan posisi tangan lurus ke atas siap untuk melakukan tangkapan terhadap bola lalu pandangan mata menuju ke arah bola kemudian tangkap bola pada waktu yang akan mencapai loncatan paling tinggi setelah bola ditangkap dan badan dalam posisi sudah turun maka yang dilakukan adalah secepat bola ditarik ke depan dada lalu pada waktu melakukan pendaratan harus dengan kedua kaki yang harus untur dan tidak kaku oke ada pun ukuran bola basket yang pertama ukuran berat bola basket yang disetujui oleh FIBA yaitu beratnya adalah 567 sampai 650 gram keliling bola basket adalah 749 sampai 780 ukuran dan berat bola basket digunakan dalam pertandingan NBA yaitu berat bola adalah 623 koma 7 gram keliling bola adalah 749 9,3 sampai 755 65 yang diukur dari garis bola jika diukur dari permukaan bola maka keliling bola basket harus mencapai 752 2,5 sampai 758 koma 8 ukuran bola basket yang dipakai dalam sebuah pertandingan yang telah ditetapkan oleh NCAA berat bolanya adalah 567 sampai 623 koma 7 gram keliling bola keliling bolanya adalah 749 3 sampai 762 lapangan bola basket ada panjang panjang lapangannya sekitar 26 meter lebar lapangan 14 meter garis tengah itu lingkaran lapangan 3,6 meter tinggi ring basket 2,90 meter oke untuk tugas kalian di rumah silahkan ditulis ya yang pertama tujuan utama dalam permainan bola basket adalah soal nomor 2 sebutkan macam-macam gerak dasar dalam permainan bola basket nomor tiga jelaskan cara memegang bola basket nomor empat jelaskan cara melempar bola dalam permainan bola basket nomor lima jelaskan cara menangkap bola dalam permainan bola basket yang keenam bagaimana cara menggiring bola yang dibenarkan oleh permainan bola basket oke demikian materi pembelajaran untuk hari ini semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta bapak dan ibu guru kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online gak masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 3 2 1 panggara roh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk pak sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu selamat selamat Terima kasih telah menonton!